Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cokira Siandara and welcome back again to my YouTube channel. Oke, di video kali ini saya bakalan kasih tutorial untuk kalian yang ingin memaksimalkan sound cut external V8 yang kalian punya saat digunakan untuk meng-cover lagu dengan menggunakan instrumen berupa gitar. Karena di beberapa kasus banyak yang bertanya ke saya, bang, gimana sih caranya memisahkan suara vocal dan suara gitar agar tidak tumpang tindih. Nah, di video kali ini saya bakalan coba untuk kasih solusinya serta peralatan apa saja yang dibutuhkan. So, keep watching. Oke, untuk yang pertama dan yang paling utama peralatan yang dibutuhkan adalah sound cut V8 beserta 2 kabel AUK yang sudah tersedia di dalam box sound cutnya. Atau kalian bisa menggunakan sound cut lain semacam sound cut V8 Plus atau sound cut V10. Kemudian peralatan kedua yang dibutuhkan adalah guiter link yang bisa kalian dapatkan di marketplace di Indonesia seperti di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, ataupun di Lajada dengan harga sekitar Rp60.000 hingga Rp100.000. Nah, alat ini nantinya bakal membuat suara vocal dan suara gitar menjadi terpisah. Jadi suara vocal dan suara gitar bisa kita atur masing-masing, bahkan kalian bisa mendapatkan suara efek distrosi pada gitar kalian layaknya menggunakan efek digital. Ketiga, kita butuh jack converter 3.5mm ke 6.5mm untuk keperluan kabel AUK agar bisa terkoneksi dengan guiter linknya. Kemudian kita butuh OTG untuk koneksi ke cell phone agar bisa mendapatkan efeknya. Mikrofon pastinya untuk sumber suara vocal. Headphone untuk memonitoring suara atau kalian bisa menggunakan speaker jika kalian ingin meng-cover lagu secara live. Terakhir, gunakan cell phone dan gitar yang kalian punya. Oke, dan cara pemasangannya sangat-sangatlah simpel. Untuk yang pertama, kalian nyalakan terlebih dahulu sound cardnya. Kemudian input guiter link ke sound card dengan menggunakan kabel AUK ke bagian accompany instrument yang ada di bagian sound card. Dan jack 3.5mm ke bagian lubang guiter link yang di atasnya ada ikon headphone. Nah, di sini untuk kabel AUK kan jacknya 3.5mm. Sementara lubang headphone di gitar linknya 6.5mm. Maka dari itu, kita gunakan konveritor jack 3.5mm ke 6.5mm agar bisa terhubung ke gitar linknya. Lalu setelah itu, gunakan OTG untuk bisa terhubung dengan cell phone yang kalian punya untuk mendapatkan efek gitarnya. Dan buka Play Store di cell phone kalian, lalu kalian download aplikasi TuneBridge. Kalian nggak usah khawatir karena aplikasi ini free, tidak berbayar, plus satu lagi kalian nggak harus root cell phone kalian. Oke, setelah kalian download, kalian bisa langsung input guiter link yang sudah dilengkapi dengan OTG ke cell phone kalian. Oke, setelah itu kalian bisa input headphone ke lubang headphone yang ada di Soundcard External V8 untuk memonitoring suara. Atau kalian bisa menggunakan speaker. Kemudian silakan pasang mikrofon jika kalian ingin menggunakannya sambil bernyanyi. Lalu hasilnya seperti apa? Mari kita saksikan. Oke guys, dan mari kita coba dengar hasilnya seperti apa setelah kita hubungkan ke Soundcard V8 ini ke guiter link. Dan disini vokal langsung terhubung ke soundcard. Jadi terpisah dengan suara gitar. Jadi hasilnya seperti apa? So let's check it out. Kali ini vokalnya sudah saya gedein. Kemudian menggunakan eho, agak sedikit menggunakan eho. Monitor juga dibesarin. Untuk musiknya disini karena terhubung dengan guiter link, saya coba untuk gak terlalu besar settingnya. Dan ini record pasti harus dibesarin karena agar bisa terekam ke cell phone yang saya punya. Dan disini saya ngerekam pakai cell phone ya. Untuk bagian atas saya rekam pakai mirror lens biar bisa kalian lihat secara bagian dari atasnya. Oke, dan ini adalah hasilnya. Ini saya cek. Oke, disini tanpa efek ya. Tanpa efek kasih suaranya seperti ini. Dan saya pilih efek dari Eagle. Yang lagunya judul, apa? Judul lagunya itu California kalau masalah. Ini cleannya seperti ini. Ini meskipun saya gedein eho-nya juga. Kalau gitar tetap ya. Nah, akan ikut besar eho-nya. Jadi ini terpisah. Nah, untuk distrosinya bisa kalian dengar. Oke, agak lumayan. Meskipun agak-agak sedikit latensi. Tapi cukup lah untuk settingnya seperti ini. Jadi, kalian cukup menggunakan soundcard V8. Oke, eho-nya saya kecilin dulu. Soundcard V8 plus Gwitterlink. Jadi, download aplikasi TuneBridge. Dan bisa mendapatkan hasil suara seperti ini. So, this is excited banget buat saya. Jadi, bisa ngelit-ngelit kayak gitu lah. Meskipun saya bukan pemain music ya. Bye, dan ini adalah hasil suara. Oke guys, dan itu adalah tutorial. Bagaimana caranya memisahkan suara vocal dan suara gitar pada soundcard Xenal V8 yang kalian punya. Dan ini pun bisa menjadi solusi untuk kalian yang mendapatkan kualitas suara yang jernih saat sedang meng-cover lagu dengan menggunakan instrumen berupa gitar. Oke, dan sekian video tutorial dari saya. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di-like saja. Jika tidak suka, silahkan di-dislike. Tapi jangan lupa untuk subscribe demi mendukung adanya channel ini. Akhir kata, saya Cokir Asya Andara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace. Sayonara. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.